Intro Halo guys, welcome back to youtube channel HBS Garuda Ada kabar terbaru apa ya tentang Timnas Indonesia hari ini? Langsung saja HBS Garuda sudah merangkumnya buat kalian Check it out! Luar biasa! Pratama arhan sukses bahwa Tokyo Verdi menang 3-0 melawan tim dari Universitas Ryutsuke Isai. Dari situs resmi klub, Verdi pada hari Selasa 16 Agustus 2022 mengabarkan, jika mereka kembali melakukan latih tanding tertutup melawan tim semi-profesional dari sebuah perguruan tinggi di Jepang. Laga yang digelar di Tama Municipal Athletic Stadium tersebut terdiri dari 3 babak yang berdurasi masing-masing sekitar 45 menit. Pertandingan tersebut digelar pukul 10 waktu setempat, di mana Verdi memenangkannya dengan skor 3-0, dengan 1 gol di babak kedua dan 2 gol dari babak ketiga. Tidak dijelaskan siapa saja yang mencetak gol tersebut. Pratama arhan sudah melakoni debutnya untuk Tokyo Verdi pada ajang J2 League 2022. Mantan pemain PSIS Semarang tersebut terlibat pada pertandingan tertutup tersebut. Namun sayangnya, keterbasan informasi yang diberikan oleh pihak Tokyo Verdi di situs resmi mereka, kami tidak bisa memperoleh informasi terlalu rinci. Sebelumnya, Pratama arhan sudah pernah melakukan uji coba melawan Universitas Toyo. Tokyo Verdi memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-1. Uji coba itu dilakukan setelah laga tandang mereka di pekan ke-31 Mei Jiasuda, J2 League kontra Mito Holyhock asal prefektur Ibaraki terpaksa ditunda, akibat badai topan. Tokyo Verdi pun akhirnya gelar pertandingan tertutup, demi menjaga kebugaran dan meningkatkan kualitas pemain. Terima kasih telah menonton!